Pemirsa seorang pria dievakuasi oleh tim gabungan setelah dilaporkan terjebur sumur di Desa Paraan, Kecamatan Kabupaten Tergalek. Korban berhasil evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Korban Haryanto, 43 tahun warga Desa Paraan, Kecamatan Kabupaten Tergalek ditemukan warga sekitar tercebur sumur. Warga yang mengetahui kejadian itu segera menghubungi petugas untuk segera mengevakuasi. Sebelumnya, korban dikabarkan hilang dan dalam pencarian pihak keluarga. Haryanto telah dicari oleh orang tuanya sejak pagi hari namun tak kunjung ditemukan. Sementara itu, orang tuanya merasa curiga saat melihat sumur yang ada dekat rumahnya terbuka. Saat dicek, ternyata korban diketahui tercebur di sumur. Jadi korban ini yang 6 hari Haryanto ini, dia sudah bersuami istri tetapi sudah cerai. Istrinya berada di Hongkong. Kemudian dia setelah cerai sudah satu tahun lalu, kemudian setelah cerai dia sakit lambung. Jadi setelah cerai dari istrinya, dua rumahnya para aneh. Kemudian dia tinggal bersama orang tuanya di sini. Nah, di sini agak sakit-sakit tadi sekitar jam 9. Orang tuanya mencari di sekitar sini kok enggak ada. Akhirnya sumur itu biasanya akan ditutup sama kapan. Itu terbuka. Nah, orang tuanya curiga. Kemudian sama warga, sama tetangga dikuras airnya. Setelah dikuras airnya, terlihatlah korban ini ada di dalam sumur. Kemudian melaporkan ke tugas. Penyebab korban bisa tercebur ke dalam sumur masih dalam penyelidikan kepolisian. Namun dari hasil otopsi luar, korban dipastikan meninggal dunia sebab kehabisan nafas akibat tenggelam juga tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Simon Bagus, Muhammad Hirlambang, JTV, Trenggala.